Intro Praksi Partai Keadilan Sejahtera DPR DDKI Terima kunjungan perwakilan LSM Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Rombongan diterima langsung Wakil Ketua DPR DDKI Insinyur Triwi Saksana, Ripkoh Abriyani, Ahmad Yani, Dita Abdimanyu, dan Jakaria Muhammad Alip Kumas Praksi Di ruang rapat Wakil Ketua DPR DDKI Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat Dalam kunjungannya LSM KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia LSM yang konsen terhadap permasalahan warga pesisir ini Menyampaikan permasalahan warga yang merasa cemas Akan nasibnya lebih buruk imbas dari proyek nasional pembangunan reklamasi Pantai Utara Sampai hari ini masih banyak ahli, ahli-ahli Dewan Pakar Yang memahami situasi di Teluk Jakarta Dengan situasi yang seperti ini Ketika dipaksakan reklamasi siapa yang akan menanggung bebannya Saya kira kalau melayan, kemudian masyarakat Jakarta secara umum akan menanggung bebannya Dan ini yang menjadi konsep utama kami Dampak lingkungan hidup akan berduas kepada dampak sosial ekonomi Ketika itu dibiarkan, saya sangat jakin bahwa Jakarta akan mengalami perugian Tidak hanya ekonomi, tapi lingkungan hidup dan sosial juga Terakhir ada informasi bahwa masyarakat akan direlokasi Dari Teluk Jakarta, di posisi Teluk Jakarta ke Pulau Pak Krim Menanggapi kecemasan warga yang disampaikan LSM Bang Sani memaparkan secara gamblang tentang kedudukan dan penanggung jawab proyek reklamasi tersebut Apa yang sudah Bapak Ibu semua ketahui tentang proyek nasional yang bernama reklamasi pantai utara Jakarta Jadi saya kira semuanya clear bahwa inisiatif-inisiasi tentang proyek reklamasi ini datangnya dari pemerintah pusat Nah, kepentingan proyek nasional Tentu saja apa namanya kepentingannya dan lain sebagainya itu skalanya skala nasional Tidak hanya sebatas itu, politisi PKS dari DAPIL 7 ini bertutur tentang keterlibatan dan kewenangan DPR DDKI dan PEMROP dalam proyek nasional tersebut Nah, di DKI ini kita mendapatkan amanat untuk membahas secara berurutan peraturan perundang-undangannya Dan keseluruhan inisiasi dari produk hukum tadi yang dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur apalagi Itu datangnya dari pemerintah daerah Mulai dari perga nomor 1 2012 tentang RTW Kemudian diikuti dengan perga berikutnya tentang RTTR Saat ini kita membahas raperdad tentang kata ruang Pandora dan juga zonasi Itu semua adalah amanat konstitusi Amanat atau pembahasan peraturan perundang-undangannya inisiasinya dari sana Pada kesempatan tersebut juga, Wakil Ketua DPRD dari Praksi PKS Meyakinkan utusan LSM tentang sikap PKS terhadap permasalahan masyarakat nelayan pesisir Pantai Utara Jakarta Yang kedua yang ingin kami tegaskan dari sikap kita ini terkait dengan komunitas nelayan Bahwa sikap kita ini clear, nelayan tidak boleh dikusuh Nelayan diberdayakan, nelayan diwina, nelayan dibelak Makanya kita yang ada di Balegda itu, perwakilan kita di Balegda itu ingin Agar apa yang ada di dalam pasal-pasal ini Itu di, apa namanya, di adjustment, di akomodir, disesuaikan dengan apa kepentingan dari Dan ia juga minta, peran serta, masukan dari LSM dalam bentuk tulisan Untuk disertakan dalam pembahasan di tingkat Baleg atau komisi terkait Makanya kita tolong dibantu, Anda tertulis, ini masukannya Atas nama Kesatuan Melayan Tradisional Indonesia atau Koalisi Selamat Ketua Waktu itu wangi datang, waktu itu saya katanya mewakili, katanya mengatasnamakan Di Balegda itu pernah kita datang wangi mengatasnamakan semuanya Kita kan enggak ngerti nih, yang di lapangan siapa, yang atas nama siapa, segala macam Makanya lebih baik tertulis, kalau tertulis kita bisa pergilakan Hal tersebut, dipertegas Ripko Abriani, salah satu anggota Baleg dari Praksi Partai Keadilan Selatan Reklamasi ini pasti akan berdampak, ada dampak positifnya, ada negatifnya Nah dampak positifnya tentunya kita support terus pemerintah Agar terus melakukan pembangunan, karena memang kalau ini berdampak langsung Kalau dampak negatifnya kita berusaha untuk menekan Nah dalam setiap rapat kan saya agak cerewet ya Bertanya kepada Bapeda dan tim konsultan Apa sih keuntungan buat Pemda, lalu apa sih benefit yang akan didapatkan oleh masyarakat Jakarta Nah itu yang terus kita kritisi Jadi kita sangat concern berpihak kepada masyarakat Terutamanya daerah pesisir, Jakarta Utara, Barat itu yang akan berdampak langsung ya Kemudian juga nelayan Nah kita berpihak betul dan kita terus mengawal Alhamdulillah dengan pertemuan tadi kita bisa mendapatkan banyak masukan Dan tadi juga kan kita mengharapkan ada pertemuan yang mereka membawa komunitas yang lebih besar lagi Sehingga nanti masuk-masukan itu akan kita jadikan bahan untuk terus mengawal perda yang sedang kita bahas ini Terima kasih